Animo masyarakat membuat paspor memang cukup tinggi, pasca ditetapkan masa berlaku paspor hingga 10 tahun. Kondisi ini juga dirasakan Kanwil Kemenkumham Kalbar yang selalu berusaha memberikan kemudahan bagi para pemohon pembuatan paspor. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, Tato Juliadin Hidayawan, mengatakan 7 UPT imigrasi yang ada di Kalbar telah mengeluarkan 17 ribu lebih paspor. Jumlah ini menunjukkan terjadi peningkatan hingga 696 persen dari waktu sebelumnya. Selain faktor masa berlaku paspor kini lebih lama, peningkatan pembuatan paspor juga terjadi akibat akses keluar negeri yang dulu ditutup kini sudah dibuka kembali. 117 ribu paspor, meningkat 696 persen. Cuma memang kita lagi menunggu nih, Spadio kan belum buka internasional flight ya, jadi kita tinggal menunggu aja dari Giam Malaysia. Kita sudah ready, Giamannya sudah siap. Apalagi paspor sekarang 10 tahun lagi. Iya, 10 tahun. Sudah 10 tahun paspor, masih berlakunya sudah. Selain melakukan pelayanan di kantor, pembuatan paspor juga dilakukan dengan sistem jemput bola. Di mana caranya cukup mengajukan ke kantor imigrasi terdekat dengan minimal 30 orang yang akan membuat paspor. Seperti Pond TV memberi dekat.